Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin akan berbagi kembali ke teman-teman semua kali ini kita akan memperbanyak pupuk pospat yang waktu itu kita buat dengan bahan pertipos dan arang batu sahabat ya nah hari ini admin akan perbanyak dengan itu sahabat ya akar kelapa nah akar kelapa ini sudah terbukti melebatkan tanaman sahabat ya makanya admin akan perbanyak pada hari ini dengan akar kelapa nah gulanya kita tidak membeli gula baru lagi kita hanya memanfaatkan ini ini adalah triko yang kita tambah dengan gula pasir seperempat alhamdulillah masih nyisa ininya sahabat ya pupuk triko yang ditambah dengan gula pasir seperempat sahabat ya nah sahabat tani sekarang kita langsung penambahan ini pupuk pospat yang kita buat dari pertipos dengan itu akar kelapa yang sudah lapuk dan airnya menggunakan air jakabak sahabat ya nah sahabat tani kita langsung saja masukkan itu akar kelapanya ke sini sahabat ya ya sahabat tani sekarang kita masukkan akar kelapanya ke sini sahabat wow sahabat penuh sahabat biarin nanti kita saring aja nanti kita ambil airnya saja sahabat ya ya kita coba dulu sahabat ya kita coba dulu pakai air ini kalau misalkan nanti ini udah penuh berarti kita tidak tambah air lagi cukup dengan air ini saja sahabat ya ya sahabat tani ternyata masih kurang kita perlu tambah air lagi sahabat ya ya sahabat tani sekarang kita tinggal ambil airnya jangka banyak sahabat ya 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 nah botani sekarang kita masukkan ke sini air jakabannya sahabat ya ya sepertinya sudah cukup sahabat sekarang kita tinggal tutup dengan kain lalu kita ikat dengan karet sahabat kita tutup dengan kain sahabat sekarang kita tinggal ikat dengan karet Oke sahabat Tani untuk proses yang seperti ini ini fermentasinya enggak lama ya ini 7 hari bisa digunakan bahkan nanti tiga hari kedepan kita akan melakukan pemupukan lagi sahabat ya ini juga bisa digunakan karena ini dari kompos akar kelapa aja dan juga kita tambah dengan POC air jakabak jadi ini sudah matang sebetulnya ini hanya perbanyakan pupuk pospat aja dan kalau teman-teman membuat baru bisa teman-teman tunggu sampai 7 hari sahabat ya Oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat Oh ya sahabat Tani untuk dosisnya kalau teman-teman pemula coba di satu gelas dulu ya atau 200 ml per 10 liter air sahabat ya tapi kalau sudah usianya sudah berbuah atau generatif 400 ml atau 500 ml per 10 liter air untuk aplikasi kocor dan kalau untuk aplikasi spray admin sarankan hanya satu gelas aja per tanki 16 liter air sahabat ya Oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau